P.T. Bangun Asima Cipta Mandiri selaku kontraktor pelaksana pengerjaan proyek pelandaian Tanjakan Bangangah Optimis Jalan Mengger Caringin bisa difungsionalkan sebelum libur tahun baru tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan kontraktor pelaksana P.T. Bangun Asima Cipta Mandiri Son di lokasi proyek pelandaian Tanjakan Bangangah di Kampung Baru, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi. Proyek pelandaian Tanjakan Bangangah kurang lebih sepanjang 700 meter dengan titik pengerjaan antara Kampung Baru, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, dan Kampung Lebak Situ, Desa Banjawarni, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandiglang. Adanya pengerjaan di Tanjakan Bangangah membuat akses Jalan Mengger Caringin sementara ditutup dari semenjak 21 Agustus tahun 2023 lalu penutupan Jalan Mengger Caringin hanya di titik lokasi pengerjaan yakni di Tanjakan Bangangah. Menurut kontraktor pelaksana P.T. Bangun Asima Cipta Mandiri Soni, pengerjaan proyek pelandaian Tanjakan Bangangah memasuki pemasangan tiang pancang pada dinding tebing tanah. Soni menjelaskan, proses pengerjaan pelandaian Tanjakan Bangangah kurang lebih sepanjang 700 meter, sepanjang 250 meternya sudah selesai pemasangan TPT, pengerukan, dan sudah dilakukan pengecaran badan jalannya. Pemasangan tiang pancang dilakukan pada titik lokasi pengerukan badan jalan sampai kedalaman 7-8 meter, supaya tidak longsor, maka dipasang tiang pancang. Keberadaan batu ini berada pada titik pengerjaan utama atau pas puncak Tanjakan yang dilandaikan dengan kontur batu sangat keras sulit dipecahkan pakai alat berat. Jadi, diungkapkan Soni, tingkat kekerasan batu ditanjakan Bangangah di luar dari perkiraan, lantaran batuannya beragam dengan tingkat kekerasan beragam, dan ada yang tak bisa ditembus pakai alat berat.